Pasangan yang pertama mendaptarkan adalah pasangan yang kita milikin hari ini. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bunga Nisbaswedan adalah seorang cendikawan, seorang intelektual. Yang saya yakinin, akan banyak bisa memberikan suatu suasana. Kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita, sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar. Seorang yang amat pawai, sebagai seorang organisatoris ulung. Yang bergerak di dalam dunia pergerakan yang cukup lama. Juga mempunyai kepiawen yang tidak kalah, samanya dengan Bunga Nisbaswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Yang insya Allah, ketika KPU mulai melupakan pendaptaran calon presiden, wakil presidennya, insya Allah, pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita milikin hari ini. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai konstitusi. Berkonstitusi. Di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah, pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya, saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Saya, Pilih Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.